Terima kasih. Terima kasih. Beberapa hal yang menjadi hal mendasar di kelas ini adalah kawan-kawan di sini diundang dengan semua kebaikan, datang dengan ikhlas, dan ikut dalam semua ketentuan yang sudah kami buat dan kami gariskan. Jadi itu sudah sama-sama kita sepakati. Ini bukan aturan buat kami, tapi aturan buat kita semua. Kita sudah melakukan ini bukan hari ini, tapi sudah berapa kali dan semua sudah menjadikan ini sebuah ukuran yang pasti. Jadi tolong diikuti semua apa yang sudah disampaikan oleh guru utama, juga aturan yang disampaikan oleh wali kelas. Mudah-mudahan kawan-kawan akan sukses sampai ke level 2. Tapi itu bukan janji dari saya, itu akan kembali ke kawan-kawan masing-masing. Baik, terima kasih. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan minta sekolah-sekolah kita, Om Hikmat Ramdan, untuk membuka kelas ini. Om Hikmat, silakan Om. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran Om? Ya, silakan Om. Selamat siang ya buat semuanya. Ini kelas basic ya? Ya, basic. 14 dan 15. Oke, jadi angkatan ini adalah angkatan 14 dan 15. Saya, selaku kepala sekolah dalam online training ini, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di angkatan 14 dan 15 ini. Yang saya lihat, lebih daripada hampir 400 ya, hampir 400 peserta yang ada di 14 dan 15 ini. Kita ketahui bahwa kegiatan online training ini, ini adalah kegiatan yang memang khusus untuk kita belajar. Jadi, kalian harus bisa memahami, kami tidak akan mentolerir hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Termasuk masalah kedisiplinan. Jadi, kita sangat menjinjung tinggi bagaimana Anda bisa fokus di dalam proses pembelajaran ini. Jadi, nanti dalam proses pembelajarannya, Anda akan lebih banyak di kelas-kelas WA Group. Dan itu adalah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang lain yang di luar proses pembelajaran. Ini adalah angkatan yang ke-14. Mungkin juga Anda sudah mendengar bagaimana tingkat kegiatan kebisipan kami di dalam masalah proses pembelajaran ini. Jadi, kalau misalnya kalian tidak baca instruksi, tidak mentaati aturan di dalam kelas, saya tidak akan segan-segan dengan yang lain, akan mengeluarkan kalian. Jadi, bagaimana kalian akan disiplin dalam proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran, kalau hal-hal yang kecilannya kalian tidak mau menturuti, tidak mau mengikuti aturan. Jadi, mengganti profil saja, ada yang tidak mau, kami keluarkan. Nanti di sini saya akan cek semua kelas yang tidak pasang profil sesuai dengan instruksi sekolah, saat itu juga kami keluarkan. Jadi, kalian jangan bikin sistem sendiri. Kalau kalian mau bikin sistem sendiri, silakan kalian buka. Ini jadi bukan WA main-main. Kalian diundang ke sini setelah kalian mendaftar satu-satu Om Anton sebagai wali kelas, karena dia menghargai kalian untuk punya harga diri dan kehormatan. Makanya kami undang kalian yang dianggap serius untuk masuk di dalam kelas. Kalau misalnya ada di antara kalian yang main-main atau tidak merasa perlu untuk belajar, kami keluarkan. Itu mungkin bagi catatan bagi kalian. Jadi, jangan kalian jangan mencoba untuk main-main di dalam kelas pembelajaran ini. Anda tahu, yang namanya korek api saja, sebelum masuk pasar itu ada standarnya. Kita ini pelatihan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi Anda sebagai manusia. Makanya jangan main-main. Kita ini sama-sama memberikan knowledge, sama-sama memberikan pengalaman bagaimana kayu tanya dengan mapping, using drone. Jadi, tolong untuk bisa serius. Tolong nggak bisa serius. Kalian guyon, kalian apapun. Kami sekolah akan mengeluarkan. Itu yang harus kalian berkat. Jadi, nggak ada cerita kalian main-main. Nggak baca inilah, nggak ada itunya. Kalian kan udah pada dewasa. Udah ngerti bagaimana cara baca. Jadi, kalau misalnya kalian tidak bisa mengikuti instruksi, Kalian termasuk lalai, dan orang lalai akan kami keluarkan. Paham ya? Jadi, jangan coba-coba kalian untuk bisa main-main di dalam kelas. Guyon atau lain sebagainya, saya tendang luar. Itu yang bagi kalian. Karena kami nggak mau. Limu yang kami berikan ini, istilahnya Anda bikin puyuanan atau lain sebagainya. Baik. Saya minta izin waktu, minta izin Om BK untuk memaparkan masalah sekolah ini. Dan kalian yang ada di dalam kelas ini, tolong perhatikan apa yang saya sampaikan. Jangan sampai kalian nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau melanggar tata tertib di dalam perlatihan ini. Baik. Saya minta izin untuk beberapa menit menyampaikan informasi. Ya, silakan Om. Udah kelihatan ya Om. Ya, sudah klik screen. Hah? Sudah? Sudah boleh ya? Baik. Ini adalah, apa namanya, online training ini. Nanti saya terangkan apa yang disebut dengan online learning atau online training. Nah, ini khusus kita lakukan oleh komunitas. Komunitasnya ini adalah Indonesia Mapping Community. Jadi, komunitas pemetaan Indonesia. Yang mana, kalau Anda lihat gambarnya, kita menggunakan gambar drone. Ini juga, kita ini ada gambar atom. Di mana kita ini terus-terus menerus berputar, belajar. Karena belajar itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sepanjang hayat kita. Nah, di dalam sekolah ini, ada empat pengurus inti yang mengelola sekolah. Saya sendiri, sebagai kepala sekolah, hikmat. Kemudian, nanti Anda di dalam sehari-hari akan dipimpin oleh guru utama, Om Julfikar Mardiyadi. Kemudian, sebagai wali kelas, juga ada Om Anton Chandra. Dan terakhir, ini adalah Om Muhammad Bahrun. Sebagai guru BP, BP dan BK. Jadi, kalau kalian ada masalah, lapornya ke Om Bahrun dan Om Anton. Om Bahrun sendiri adalah seorang green architect yang mengelola beberapa kawasan wisata. Kemudian, Om Anton, dia adalah international traveler. Terlalu dunia kerjaannya. Om Julf, dia adalah pakar di bidang pemerintahan. Dia sendiri adalah founder dari Papua Marketing Center. Yang nanti akan memberikan sertifikat ke Anda, kalau Anda dinyatakan lulus. Sebelumnya, beliau adalah kepala unit pelaksana teknis geospasial di Universitas Papua. Sehari-hari, Om Julf adalah dosen di Pakultas Hutanan Universitas Papua Manokwari. Saya sendiri, Hikmat Ramdan. Sehari-hari, saya adalah dosen di Institut Teknologi Bandung. Di beberapa prodi. Nah, saya memang ditugaskan untuk mengelola sekolah ini sebagai bagian daripada bagaimana kita melakukan sharing knowledge tentang masalah kemetaan. Khususnya adalah mapping using drone. Itu mungkin, dan di belakang kami banyak tim mendukung yang menyiapkan berbagai kebutuhan untuk kegiatan training ini. Kemudian, ini saya sampaikan. Berdasarkan data kemarin, alumni yang sudah lulus di kelas pemetaan using drone ini, ini sudah mencapai kelas basic di 1482. Dan ini mungkin barusan juga bertambah, kira-kira mungkin dari hasil perusahaan tiga angkatan, angkatan 11, 12, dan 13, sekitar dua, hampir empat, sekitar tiga ratusan. Jadi, kurang lebih alunik kita sampai hari ini, kira-kira mencapai 1.200 yang di kelas basic. Nah, itu dari kelas basic, ada juga yang lulus di S-Fan I dan S-Fan II. Sampai saat ini tidak lebih daripada 15 persen kelas basic yang bisa lulus di kelas S-Fan II. Nah, kita ini sudah tersebar di 305 kabupaten kota. Dan terakhir, saya mendapatkan informasi update kurang lebih sekitar 315 kabupaten kota. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, dan waktunya sudah ada di 34 insi. Ini kalau misalnya Anda lihat adalah kabupaten-kabupaten yang sudah kesebar, dan yang hijau ini, yang hijau ini adalah kabupaten yang masih belum ada pesatanya. Mudah-mudahan dengan kita terus mengembangkan pelatihan-pelatihan online ini, seluruh kabupaten, kota yang ada di Indonesia mewakili, ada perwakilannya. Dan kita harapkan kompetensi yang dimiliki oleh alumni ini bisa membantu berbagai pihak. Baik itu kebutuhan meting masyarakat, kebutuhan meting daripada instansi, maupun juga kebutuhan di pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Ini adalah bagian kontribusi kita di Indonesia meting community untuk masalah spasial yang ada di Indonesia. Karena kita menyadari bahwa masalah spasial itu digunakan oleh berbagai bidang. Karena kita hidup di dalam keruangan. Jadi, untuk menciptakan suatu kembangunan yang baik, tentunya dibutuhkan hubungan informasi dan data spasial yang akurat, yang update, dan memiliki presisi yang tinggi. Dan itu tentunya dengan perkembangan teknologi sekarang bukan hal yang tidak mungkin komunitas pemetaan yang kita bangun memberikan kontribusi nyata di dalam pembangunan. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun Indonesia memperkokoh persatuan dari barat ke timur, utara, ke selatan di dalam suatu keluarga desa, Indonesia Meting Community. Nah, ini adalah contoh, contoh daripada pendekatan yang kita gunakan di dalam pelatihan ini. Saya tegaskan, pelatihan ini bukan hanya pelatihan pemetaan. Dan juga bukan menggunakan data yang lain, kecuali data yang berasal dari akuisisi drone. Jadi, kalian sebagai peserta pelatihan, jangan bertanya yang terkait dengan di luar itu. Misalnya, bagaimana menganalisis data satelit atau lain sebagainya. Itu tidak kami ajarkan di dalam pelatihan ini. Bukan kami tidak mampu, tapi ini adalah khusus tentang mapping using drone. Jadi, kalau misalnya kalian belajar tentang masalah yang lain, itu silakan di tempat yang lain, atau juga mungkin nanti ditanya. Karena saya sendiri baru 25 tahun belajar tentang remote sensing dan GIS. Masih 25 tahun. Baru belajar dari tahun 1995. Jadi, kalau kalian mau nanya, silakan. Saya ala Denny. Kemudian, jadi bagaimana sebetulnya drone ini bisa membantu kegiatan pemetaan. Jadi, selama ini banyak yang mengira bahwa drone itu hanya mainan. Hanya untuk misalnya foto-foto selfie, pemandangan, atau bikin video. Ternyata, drone bisa digunakan untuk kegiatan pemetaan. Jadi, bagi Anda yang sebelumnya adalah sangat familiar dengan drone, tentunya ini akan menjadi tambahan pengalaman, tambahan kompetensi Anda sebagai seorang droner. Jadi, tidak hanya misalnya drone digunakan untuk foto, video, tapi juga ada tambahan kompetensi bagaimana drone itu digunakan untuk pemetaan. Nah, kemudian, banyak orang-orang pemetaan yang selama ini tidak memahami dengan baik bagaimana mengolah data drone, mengakuisisi, kemudian bikin mozaik, menurunkan dia jadi DTM, digital terrain model, DSM, dan lain sebagainya. Turunan daripada drone, mapping ini banyak sebetulnya. Nah, ini akan membantu misalnya Anda yang jadi peserta ini yang tiap saat di instansi atau tempat pekerjaannya juga menggunakan pemetaan ini. Dan ini adalah dengan format yang kita lakukan, kita sudah bisa membantu, ini adalah tadinya ketika dia masuk belum bisa membuat peta. Tapi akhirnya dengan kesungguhan dan tentunya yang pertama adalah dengan keikhlasan, mereka bisa merasakan tugasnya itu dengan baik. Ini adalah contohnya. Jadi, Anda, saya tegaskan kembali, bagaimana ini di pelatihan ini adalah khusus mapping using drone. Itu harus Anda ingat. Jadi, di luar itu Anda jangan coba-coba menanyakan di dalam kelas. Karena itu bisa mengganggu konsentrasi dan kenyamanan para peserta di kelas. Itu harus Anda catat. Kemudian, kita tahu. Saya kemarin juga membaca ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan itu sesungguhnya tidak perlu. Jadi, ada pertanyaan, kapan misalnya jam berapa online learning ini dilakukan? Kalian harus tahu, yang namanya online learning ini adalah student study in anytime and anywhere. Jadi, bukan kayak di webinar, bukan kayak di tatap muka di kelas. Jadi, kalian anytime dan anywhere bisa mengerjakan tugasnya. Yang tentunya tugas itu adalah sesuai dengan panduan, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh guru dan sekolah di kelas. Jadi, ingat. Guru di dalam kelas hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah kalian memahami dengan baik dan tuntas panduan-panduan dan tugas-tugas yang diberikan. Jadi, kalian memang harus bisa mandiri di dalam online training ini. Makanya dalam hal ini, kalian harus mampu memiliki manajemen waktu. Bagaimana kalian bisa mengerjakan. Jadi, buang yang namanya bahwa online learning itu adalah seperti hanya tatap muka, cuma beda tempat. Itu salah. yang disebut dengan online student study in anytime, in anywhere. Silakan Anda bisa bekerja sambil bekerja, belajar sambil bekerja, kapan saja, di mana ada waktu. Ya kan? Nah, ini adalah prinsip dalam online training. Ya, paham ya? Ini yang harus Anda catat. Online training berbeda dengan webinar. Webinar itu ada waktunya. Jam sekian, jam sekian. Tapi, yang namanya online training itu seperti itu. Nah, karena memang dulu waktu angkatan pertama, kedua, ketiga, ini yang namanya guru itu hampir 24 jam ada di kelas. kami dari sekolah meminta untuk ada waktu bagi guru utama istirahat. Jadi, kira-kira mungkin nanti biasanya beliau istirahat mendekati tengah malam. Waktu Indonesia bagian timur. Jadi, kira-kira di barat itu jam 10 atau jam 11. Jadi, nanti, kalian di dalam kelas, ketika guru sudah minta izin menyampaikan saya istirahat. Jangan sekali-kali kalian memberikan komentar, menyerahkan tugas pada saat guru sedang istirahat. Berarti, kalian tidak tahu etika. Kalian pun kalau misalnya istirahat, diganggu oleh pekerjaan, pasti tidak nyaman. Oke. Itu yang harus kalian ingat. Jadi, pegang etika kalian, etika komunikasi di dalam kelas yang baik. Jadi, kalau kalian tidak punya etika, saya akan langsung kick out Anda. Ya. Gitu. Nah, kemudian, kemandirian belajar ini penting. Jadi, kita ada tiga basic, basic level, advance 1, advance 2. Jadi, semakin tinggi levelnya, kemandirian, siswa, peserta, ini akan semakin dituntut, semakin tinggi. Makanya, tadi jangan heran. Siapa yang curah-curah? Makanya, jangan heran. Kalau memang peserta yang bisa lulus di advance 1 level 2, itu belum mencapai 20%. Itu kira-kira 15% pun kurang. Karena kami makin ke sini, makin ke atas itu, mungkin kalian sekarang ini di level basic, masih 80% itu dibimbing oleh guru dan sekolah. tetapi pada basic advance 1, itu hanya 50% bimbingan guru. Dan di advance 2, itu adalah 20% bimbingan guru dan sekolah. khusus di advance 2. Itu ketika kita melakukan, biasanya ini alumni yang tamat ya, di kelas 3. Kita biasanya ada kewajiban dari peserta untuk melakukan presentasi. Presentasi ini adalah hal yang wajib untuk mempresentasikan apa capaian Anda terhadap pekerjaan-pekerjaan di basic, di advance 1, dan di advance 2. Ini juga kalian harus catat bahwa kalian di dalam online learning ini adalah tadi bahwa kalian akan dibimbing oleh guru utama setelah kalian mendapatkan instruksi. Apakah dalam bentuk film, misalnya kalian diwajibkan untuk melihat secara tuntas tahapan-tahapan yang disarankan oleh kita. Jadi, saya harapkan kalian jangan menunjukkan kebodohan kalian. Artinya, kalian menanyakan tahapan-tahapan tentang pekerjaan, tapi kalian sendiri tidak pernah melihat ataupun membaca petunjuk atau instruksi yang disarankan. Itu kalau menurut saya itu menunjukkan kebodohan diri sendiri itu. Suruh baca, tapi kalian tidak baca. Jadi, semua tugas, semua instruksi wajib kalian baca. Dan kalian bisa belajar anytime, anywhere. Itu kuncinya dalam online learning. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah ini adalah basic satu. ini S1 dan ini adalah S2. S2. Jadi, semakin ke sini tugas akan semakin berat. Dengan waktu juga yang relatif sama. Ini sekitar 7 hari, 7 hari, dan ini juga sama 7 hari. Tapi tugasnya ke sini akan semakin banyak dan tantangannya juga akan semakin puas. Nah, oleh sebab itu, saya berkali-kali dengan pengurus guru-guru di Indonesia Mapping Center ini. Jadi, kalian kemarin saya malam posting biar kalian memahami tentang sikap dasar daripada Indonesia Mapping Community ini. Yang pertama adalah yang harus kalian pegang berbagi itu indah. Jadi, ketika kalian masuk menjadi menjadi peserta pelatihan, kalian diharapkan memiliki sikap bahwa berbagi itu indah. Jadi, nggak ada informasi, nggak ada yang kalian sembunyikan pengetahuan kalian kalau memang teman, rekan, atau yang lain yang membutuhkan pengetahuan kalian. jadi jangan ada lagi kalau misalnya kalian pelit untuk berbagi ilmu yang kalian miliki. Kalian tahu di luar sana berapa yang, berapa rupiah yang harus kalian keluarkan. Kalau misalnya kalian pelatihan mapping, kalian ngolah drone untuk mapping, kami gratiskan bagi kalian. Kami sediakan software, kami sediakan data. kalian tidak tahu bagaimana kami mengambil data. Data 13 dari berbagai yang tentu pasti beda. Dan ini kami persembahkan buat kalian. Biar kalian memahami bahwa berbagi itu adalah sesuatu hal yang indah. Dan itu sesungguhnya harus menjadi lifestyle kita. Ini yang penting. Kalian hidup di dalam sebuah komunitas sebagai makhluk sosial. maka kalian harus paham berbagi itu indah. Jadi kalau kalian saya melihat di dalam kelas, di dalam pergaulan angkatan, tidak menunjukkan bahwa berbagi itu indah, kalian saya tahu. Jadi bagaimana kalian mau berbagi, profil foto kalian aja kalian sembunyi. Bagaimana kalian mau kenal. kalian harus pahami masalah filosofis. Jangan kalian egois. Jadi kalau kalian tidak mau berbagi berarti kalian egois. Dan itu adalah melanggar empat sikap dasar yang kedua. Pemberi dan penerima ilmu harus sama-sama ikras. Jadi nanti guru akan menyampaikan ilmu teknik informasi tentang bagaimana mapping using drone sesuai dengan tingkatannya. Jangan sekali-kali kalian tidak menerimanya dengan ikras. Karena kalian harus ingat keikhlasan itu akan memudahkan kalian menerima ilmu. Kami sudah buktikan sampai angkatan sekarang kalian bisa memahami bagaimana teknik mapping using drone itu bisa kalian puasai dalam waktu kurang lebih setuh minggu untuk kelas basic. Itu semata-mata keserta itu ikhlas. Jadi kalau misalnya tidak ikhlas itu biasanya ditunjukkan dengan peonaran, sok tahu, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun memang di kelas ini kan beragam. Mulai dari anak SMA sampai yang bergelar doktor ada di sini. Sampai yang misalnya masih pelajar sampai yang pejabat di sini ada. Jadi kalian jaga sikap kalian harus ikhlas, harus humble di dalam kelas ini. Yang ketiga menjauhi energi negatif. Energi negatif ini adalah energi yang bikin tidak nyaman. Jadi kalian jangan mempoli, jangan memposting yang mengganggu kenyamanan kelas. Saya tidak akan segan-segan merimok Anda. Kalau Anda membuat ketidaknyamanan di dalam kelas, di dalam grup, di dalam mensur IMC untuk mengeluarkan kalian. Karena kami tidak butuh dengan energi negatif. Ini yang harus kalian paham. Jadi empat sikap dasar ini yang terakhir adalah kalian harus berkomitmen untuk menyebarkan ilmu dan mengemalkannya secara ikhlas. Saya kira banyak kakak-kakak kelas kalian di dalam IMC ini yang sudah menyebarkan ilmunya setelah lulus dalam kegiatan alumni IMC ini. Dan nanti mungkin jam 4 saya akan membuka juga kelas yang dilakukan oleh kakak kelas kalian alumni IMC yang ada di Universitas Bangka Belitung. Sebelumnya kemarin ada yang di Valu ada juga yang di Kepulauan Meranti dan lain sebagainya. Jadi kalian ini kami berikan ilmu Mephi Syndrome di dalam kelas kalian kami gratiskan tapi tolong ini poin yang nomor 4 saya tidak main-main dengan penulis yang lain. kalian wajib berkomitmen untuk menyebarkan ilmu dan mengamalkan kalian sudah dapatkan ilmu ini secara gratis tugas kalian menyebarkan ilmunya itu dengan secara ikhlas itu catatannya jadi inilah harapan kami semoga apa ilmu yang diberikan di MC ini menyebar luas kemana-mana itu harapan kita nah ini saya bacakan tata tertib kelas yang mungkin kalian nanti akan saya sharing di kelas biar jadi pegangan pertama adalah anda bersungguh-sungguh mengikuti setiap instruksi yang diberikan jadi jangan ada lagi kalian kalau misalnya guru utama Om Julfikar sudah menyampaikan instruksi Om Anton sudah menyampaikan instruksi Om Bahrun sebagai guru BP sudah menyampaikan instruksi tidak ada lagi kalian tidak memperhatikan instruksi mengikuti Anda yang gak memperhatikan mengikuti otomatis anda akan kami remote yang kedua kalian dilarang menyebarkan bahan dia ataupun aplikasi ataupun proses yang sedang dilakukan sebelum kalian dinyatakan lulus jadi jangan sampai orang lain lebih pintar daripada kalian yang ada di dalam kelas silahkan nanti ada waktunya kalian untuk menyebarkannya tetapi selama kalian di dalam proses pelatihan kalian jangan coba-coba untuk menyebarkannya sebelum kalian dinyatakan lulus itu penting nah kemudian yang tiga peserta wajib menjaga nama baik dan kehormatan individu dan lembaga penyelenggara serta menjunjung tinggi etika jadi tolong kalian hargai guru sekolah yang memberikan kesempatan pada kalian untuk bisa mengikuti pelatihan online ini saya tidak akan segan-segan kalau ada oknum yang merasa dia jago yang merasa dia lebih pintar di dalam kelas kemudian melecehkan guru pengurus atau sekolah yang lain saya akan kejar kalian saya remove jadi jangankan misalnya kalian yang masih peserta kemarin ada kejadian kakak kelasian bikin grup bikin kelompok kemudian ketika kita menyampaikan dalam kelas alumni dia melecehkan menjadikan buyonan bagi guru dan sekolah itu saya nyatakan ilmu tidak berkah bagaimana etikanya orang yang sudah diberikan ilmu orang yang sudah diajari tapi ketika dia menjadi alumni dia menjelek-jelekan dia menjadikan buyonan guru sekolah yang dalam agama posisi guru itu sederajat dengan orang tua kalian itu kata jaga nama baik dan kehormatan guru sekolah yang saat ini akan memberikan ilmunya secara ikhlas pada kalian baik itu yang penting jadi etika kalian pegang karena yang namanya ilmu tidak akan berkah kalau etika itu enggak kalian pegang yang keempat kalian bersikap untuk selalu menghargai pendapat yang berkembang hargai pendapat yang berkembang jangan ada kata-kata membuli jangan ada kata-kata merendahkan selama pelatihan dan sesudahnya kalian wajib bersikap sopan humble tertib dan nyaman di dalam setiap proses pelatihan yang dilakukan nah ini adalah beberapa catatan nah ini penting catatan yang keempat ini yang keempat ini kalian pahami jadi ada beberapa kasus yang seringkali berulang-ulang saya enggak ngempin dia enggak pernah baca atau enggak bisa baca sehingga bisa baca jadi kalau misalnya di dalam kelas 14 dan 15 ini ada kejadian misalnya tidak membaca intensif secara utuh dan tuntas kita akan sebut kalian balik ke Pak Ud lagi belajar salistum lagi belajar baca lagi kalian wajib baca intensif dengan utuh dan tuntas kemudian yang kedua harus memiliki strategi yang baik termasuk manajemen waktu dengan kegiatan lain jangan sekali-kali kalian bicara oh ini ada tugas oh ini ada kegiatan oh ini ada perintah atasan dan lain sebagainya kalau kalian tidak bisa mengatur strategi yang baik tentang online learning ini lebih baik kalian keluar jangan ada alasan ini namanya online bukan kalau misalnya kalian kuliah dengan patah buka kalian bisa beralasan bentrok dengan pekerjaan tadi saya bilang online learning ini adalah studinya belajarnya bisa dilakukan anytime anywhere asal kalian punya strategi belajar yang bagus dan niat yang kuat yang ketiga ini yang seringkali jadi masalah bernapas untuk menyelesaikan tugas secepatnya jadi kalau nanti mungkin habis ini guru utama menyampaikan tugas-tugas ada yang pernah menguasai atau mengalami pembelajaran bagaimana memproses data dari drone ini kelihatannya kalian ini mau ngebut aja kalian harus ingat proses belajar ini adalah untuk meningkatkan kompetensi bukan kompetisi jadi misalnya kalian mau dikumpulin nanti malam atau 6 hari lagi 5 menit sebelum penutupan sama saja yang penting kalian ini di dalam pelatihan kalian harus yakin kompetensi kalian itu mampu meningkat bukan cepat-cepatan kayak balapan ini yang penting jadi proses belajar ini adalah membangun kompetensi bukan kompetisi nah yang keempat karena memang pernah merasa belajar cenderung menyepelekan instruksi dan tata tertib yang dilakukan misalnya cara install padahal kami ini sudah ribuan yang lulus kita sudah cek semuanya gak mungkin yang namanya instruksi bagaimana menginstall dan lain sebagainya itu salah yang salah itu kalian tidak pernah baca kalau maksudnya kalian tidak pernah baca ini berarti kalian termasuk yang laleng laleng itu adalah karena kesalahan itu karena kesalahan karena tidak mentahati dan menjalankan aturan SOP instruksi dan pangluan tapi kalau misalnya kalian error misalnya misalnya gini kalian error misalnya alat alat bantunya misalnya pasan cuma 4GB itu anda sudah menjalankan SOP tapi mungkin ada kendala di software dan lain sebagainya itu adalah error salah kalian jangan sampai di dalam kelas ini melakukan apa yang disebut dengan kelalaian jadi berbagi tindak ilmu itu tidaklah sempurna kalau sebelum disebarkan dan diamalkan dan yang terakhir kalian memberi dan penerima itu penerima yang harus sama-sama kalian masuk ke kelas ini niatkan untuk belajar tidak ada niat untuk main-main saya puluhan tahun jadi dosen saya ngerti siapa peserta yang main-main siapa peserta yang serius saya akan monitoring semuanya jadi sampai semua kelas yang ada di sini saya Om Ju Om Anton kemudian Om Bahrum dan para pendukung yang lainnya itu memonitor detik per detik perkembangan kelas jadi kalian jangan berasa tidak diawasi saya tidak mau di dalam proses pembelajaran ini seperti hanya WA-WA grup yang hanya ngobrol tidak jelas cuma mencopas copy dari yang lain kemudian kita mempas itu tidak boleh kalian di sini khusus untuk belajar tidak ada yang lain itu kalian catat ya ini adalah contoh yang tadi dan terakhir ini pesan saya teruslah kita berbagi tetaplah kalian kelas dan tetaplah kalian kita semua rendah hati saya kira itu Om Bahrum amanat saya di dalam pembukaan kelas ini mudah-mudahan para peserta bisa memahami dengan baik dan melaksanakan apa yang menjadi amanat sekolah yang disampaikan tadi terima kasih selamat siang bagi semuanya tetap semangat tetap jaga keikhlasan siapkan diri kalian untuk belajar mudah-mudahan keberkahan bisa bisa kita terima di dalam kelas ini dan akhirnya kalian semua bisa meningkat kompetensinya di dalam pemetaan menggunakan data drone ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Prof atas arahannya jadi jelas kawan-kawan apa yang kami sampaikan disampaikan Prof juga tadi dengan rinci dan detail teliti bahwa apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan ini semua-semuanya terukur jadi jangan bayangkan bahwa ini mudah untuk dilakukan dengan cara masing-masing ikuti saja aturan kami insyaallah semuanya akan dapat melaluinya dengan baik selanjutnya adalah pengarahan bagaimana kelas ini atau pembayaran ini akan dilakukan akan disampaikan langsung oleh dulu utama kita Om Zul Fikar silahkan Om Zul baik terima kasih Om Baharun suaranya jelas ya ya jelas baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua selamat datang buat kawan-kawan angkatan 14 dan 15 selamat datang kalau kata senior-senior kalian ini bukan pelhatian pemetaan tapi pendidikan general gitu ya mungkin sudah mulai merasakan oh aura-aura memang kelas ini didesain untuk semuanya serius belajar instruksi semua sudah saya masukkan di kelas aplikasi yang dibutuhkan bahan yang diolah sudah kami kirim modul panduan video tutorial utama sudah dikirim di grup panduan install sudah semua materi sudah kami kirim di grup yang Anda perlu lakukan adalah mulai download semua aplikasi download semua materi tonton video dan mulai bekerja tugas di level basic itu cuma tiga membuat dua peta yang pertama adalah peta foto udara yang di dalamnya lengkap dengan informasi titik garis dan luas dan yang kedua adalah peta kontur jadi sama persis dengan peta pertama tapi peta kedua adalah peta yang ada garis konturnya panduan membuatnya sudah kami siapkan semua di video di modul logo yang dibutuhkan citra untuk insert peta sudah kami siapkan semua di dalam grup jadi yang perlu Anda lakukan adalah menonton video membaca modul download semua aplikasi download bahan foto udara Anda olah panduannya sudah kami siapkan semua seperti itu saya izin share screen saya akan menunjukkan kriteria penilaian yang akan kami gunakan jadi kalau Anda tidak tidak memenuhi kriteria ini ya tidak lulus sorry pertama untuk peta judul peta disesuaikan ada peta contoh jadi peta contoh yang menjadi standar penilaian kami sudah ada di grup silahkan Anda lihat disesuaikan penggalanya seperti apa logo dimana sudah ada juga yang dibutuhkan untuk logo sudah kami siapkan judulnya hati-hati kemudian ada skala peta disesuaikan dengan peta contoh ukuran kertas juga kami menggunakan kertas A3 jangan sampai nanti ada yang melayout A4 pasti akan kami coret terus jadi di grup akan kami coret skala peta dan ukuran kertas lihat peta contoh legenda peta silahkan lihat peta contoh karena kami punya standar pembuatan legenda yang berbeda titik koordinat harus ada tabelnya panjang jalan harus ada panjangnya setiap poligon harus ada luasnya silahkan lihat peta contoh metadata metadata itu berbicara soal pengambilan tanggal pengambilan ketinggalan terbang drone silahkan Anda lihat peta contoh tapi khusus untuk resolusi GSD disesuaikan dengan hasil olahan di Agisoft apakah Anda resize 25% 50% atau no resize kami sudah pandu sesuai dengan spek laptop bagusnya resize-nya seperti apa jadi nanti tinggal angka berapa cm per piksel itu saja yang Anda ganti nah peta contoh itu kami lakukan dengan tidak melakukan resize foto tapi tidak disarankan untuk laptop low spec yang cuma 4, 8 atau 16 giga gitu itu jadi yang dirubah di peta contoh di metadata itu cuma angka resolusi GSD berapa cm per piksel sangat tergantung bagaimana treatment kita terhadap foto berikutnya zona yang dikerjakan UTM zona 53S jangan sampai ada yang masih bertanya lagi karena peta contoh adalah di tempat saya di kota Manokwari di Kabupaten Manokwari Papua Barat nah insert peta nah ini perlu penjelasan insert peta di peta contoh itu kami bikin border insert biasanya warna merah kami ganti warna kuning kenapa? karena kuning itu lebih jelas di citra jadi ingat nanti kalau pakai border merah ketika minta persetujuan di grup akan kami coret dan kami suruh perbaiki terus nah perhatikan tabel ada tabel koordinat untuk menggunakan koordinat geografi itu tabelnya wajib 5 desimal koordinatnya wajib 5 desimal X dan Y ingat koordinat geografis wajib 5 desimal tabelnya kalau untuk yang menggunakan UTM tanpa desimal ingat untuk geografis 5 desimal dan UTM tanpa desimal ini adalah kesalahan yang berulang-ulang kali selalu terjadi di berbagai angkatan oke itu adalah penilaian peta contoh peta jadi anda belajarnya gampang tinggal buat peta persis kayak contoh peta dan contoh video maka anda akan lulus dan ingat hati-hati peraturannya adalah ketika anda minta persetujuan ACC di grup ketika saya sudah ACC peta anda langsung wajib menjapri ke saya oke dan dijapri itu saya akan berikan anda nomor list sabar menunggu nomor list karena puluhan orang saya keluarkan di grup belum dapat nomor list dia sudah mengisi list di grup WA ini saya ingatkan jangan sampai anda jadi korban saya sudah beri contoh ada nomor list kirim ke saya saya akan beri nomor ke anda baru anda isi nomor itu sesuai dengan yang saya berikan gitu ya jadi tidak perlu buru-buru ingat kita disini meningkatkan kompetensi dan bukan berkompetisi biasanya anda mulai panik ketika wih anda install aplikasi belum sudah ada yang selesai kerja peta itu panik mulai santai saja salah try again ini kita proses belajar jadi tidak perlu bersaing semuanya akan dinyatakan lulus kalau mengerjakan tugas dengan baik gitu ya contoh peta sudah ada ingat yang dikonsultasikan di guru WA itu adalah dalam bentuk image dan yang dikumpulkan ke kami adalah dalam bentuk JPG 100 BPI dokumen ingat jangan salah nih banyak sekali sekitar 60% peserta itu bingung bagaimana mengirim dokumen gitu itu banyak sekali tuh gitu ya mungkin anda nanti akan salah satunya dan kalau anda mengirim tidak sesuai format yang kami minta saya akan diamin anda di WA jadi kalau anda japri saya saya diamin anda berarti anda sedang melakukan kesalahan seperti itu saja tapi kalau saya berespon dan saya berikan nomor list berarti anda benar gitu ya karena saya tidak melayani japri dan pesan saya terakhir jangan coba-coba anda menjapri saya apapun kendala anda silahkan anda konsultasikan di grup installnya susah ada kendala yang perlu anda lakukan adalah foto jangan mengeluh tapi tanpa picture kita gak bisa bantu anda oh saya kok install terkendala disini foto kendalanya dimana dan berikan di grup kita akan diskusi disana jadi saya ingatkan di saat anda japri saya saat itu keanggotaan anda dalam grup sudah keluar kenapa tidak boleh japri saya kami lagi mengelola ribuan orang anda cuma salah satunya jadi ribuan kelas apa orang lagi belajar dari angkatan 7 sampai angkatan 15 semua lagi berproses jadi kalau anda menjapri itu mengganggu gitu ya saya akan tongkrongin kelas 16 sampai 18 jam dalam sehari jadi tidak perlu takut anda nongol jam berapa saja saya ada di kelas kecuali biasanya saya pamit tidur itu jam 1 waktu Indonesia Timur jadi kira-kira jam 11 waktu Indonesia Barat saya akan pamit tidur dan saya akan kunci grup diskusi dilanjut besok ketika saya bangun pagi saya akan menyapa anda dengan ucapan selamat pagi berarti saya sudah siap untuk menerima konsultasi tapi bukan berarti 18 jam sehari terus malas baca chat nanti kalau anda misalnya tabel salah saya akan bilang baca chat di atas baca chat di atas dan akan ada per hari itu sekitar 4.000 sampai 5.000 chat dalam sehari jadi siap saja handphonenya ngeheng tangtung-tangtung bunyi gitu gitu kira-kira apapun kendalaan anda curhat di grup tapi ingat curhatnya pakai bahasa yang membangun gitu jangan belum apa-apa pakai emot sedih kesannya kayak dunia ini kiamat padahal cuma tidak bisa install aplikasi gitu biasanya ada yang saya kok gak bisa aduh saya berulang kali itu tidak positif kami sudah mengelola ribuan orang semuanya bahasanya positif jadi kalau anda negatif di kelas itu anda sedang memancing untuk anda dikeluarkan dari grup jadi kalau pakai bahasa yang santun pak tolong ini gimana om apa tolong ini gimana saya install gak bisa sertakan gambar kita tahu masalahnya dimana jadi jangan belum bisa install emotnya sedih gitu emotnya kayak menangis panjang gitu anak-anak alai jadi yang baperan boleh live sebelum kelas mulai karena saya jujur saja senior kalian bilang saya ini danjen kopasus saya orang paling keras dari semua anda salah kadang-kadang saya cuma membalas belajar membaca tidak ada guna tahu buat peta tapi membaca belum bisa kenapa karena ada aturan kelas yang anda harus taati semua instruksi kelas sudah kami masukkan anda punya waktu membaca dari sekarang sampai nanti jam 19.00 waktu Indonesia Barat masa iya kurang membaca 3 jam gitu ya gitu baca instruksi kelas baik-baik tidak perlu buru-buru saya sih berharap semuanya lulus tapi pengalaman kami maksimal angkatan yang paling banyak lulus itu adalah angkatan 7 mereka 202 yang lolos di kelas basic pelulusan mereka hampir 90% apakah anda lulus kelas basic masih ada kelas advance 1 menunggu masih ada advance 2 jadi ini baru prajurit lah gitu ya semangat jangan baperan kalau saya galakiin di grup itu biasa begitu anda orang ke seribu sekian yang saya galaki lah jadi jangan baperan di grup kalau yang baper silahkan keluar saja biasanya baperan itu mohon maaf yang wanita makanya ada guru BP tempat curhat jadi kalau saya galakin biasanya pada curhat di guru BP tapi saya mau kasih tau kalau saya sudah keluarkan dari grup tidak ada satu pun yang bisa menambahkan anda lagi di grup kalau saya sudah remove itu gak perlu basah-basih gak perlu mohon maaf apa itu pasti kita abaikan jadi jangan sampai anda di remove karena baperan belum dikasih nomor list isi list gitu jangan ya saya berharap anda lolos lah gitu oke itu satu lagi ini mungkin persyaratan tambahan yang anda wajib ketika anda menyetor semua tugas ke saya kalau sudah didapat dua jempol dua peta ya jadi dua peta dikirim dulu nanti video nyusul gak apa-apa dua peta dikirim nah pada saat anda kirim dua peta anda harus men-screenshot bahwa anda sudah mem-follow semua media sosial Indonesian Mapping Community karena kami mau mengembangkan lembaga ini komunitas ini screenshot sertakan bahwa anda sudah mem-follow men-subscribe Instagram apa mem-follow Instagram men-subscribe Youtube termasuk Papua Mapping Center jadi anda akan saya beri nomor list kalau anda sudah mengikuti semua media sosial Indonesian Mapping Community bagian dari kontribusi anda jadi mulai sekarang ikuti semua instruksi saya akan masukkan ulang lagi semua media sosial Indonesian Mapping Community dan Papua Mapping Center anda wajib ikuti dan sertakan itu ketika anda mengirim tugas supaya dapat nomor list kalau tidak anda meskipun kerja peta saya tidak berikan nomor list gitu ya semangat ini babak baru saya yakin kelas akan sangat seru karena saya orang yang sangat enerjik untuk belajar apapun keluhan anda kami dokter 14-16-18 jam akan menemani anda di kelas tapi malas baca dan energi negatif anda salurkan anda share webinar-webinar yang tidak penting di luar itu saat dimana anda sedang goodbye terhadap kelas oke terima kasih Om Bahrun sukses buat semuanya saya pastikan kelas ini akan sangat menarik dan ini akan adalah training yang paling menarik yang pernah anda ikuti terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Om Bahrun ya terima kasih Om Zul waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tepatnya ada dua hal yang kita akan berikan disini yaitu adalah bagaimana hard skill menguasai ilmu pemetaan dan spatial learning spatial mind itu satu hal terus yang kedua adalah soft skill bagaimana mendidik kita untuk bisa beradaptasi juga menguasai apa yang disebut sebuah keikhlasan karena kita percaya berbagi itu indah berbagi itu dari kita untuk semua dan berbagi itu tidak pernah akan mengurangi saya akan hanya berikan waktu dua pertanyaan karena kita harus segera buka ini kita sudah terlambat dari jadwal hanya dua orang pertanyaan yang akan kami perbolehkan untuk dijawab kalau sudah saya buka untuk bertanya silahkan unmute dua orang saja silahkan tidak ada yang yang nanya kalau ada yang bertanya kita akan tutup pak gurunya kabupaten siap instansi KPH mandal nama Lim Sweeking di kelas boleh makan minum seperti nyemir boleh enggak kan kan kelas kita di WA kan kelas kita di WA kelas kita di WA jadi santai saja anda makan kita enggak tahu ketika di zoom sekarang ini di zoom meeting oh boleh boleh zoom itu zoom itu hanya pembukaan dan nanti penutupan semuanya interaksi zoom itu sekali aja oh berarti yang pertemuan kayak gini cuma dua sesin kebukaan dan penutupan saja misalnya di WA iya terima kasih tapi di WA jaga etika komunikasinya ya om ya etika komunikasi jangan sampai menggunang yang lain enggak nyaman yang bikin guru marah sekali bikin guru marah sehat tenang bener ya gitunya karena ini adalah proses proses pembelajaran gini jadi saya ini kan gini nih pengalaman saya jadi kalau misalnya etika di kelas dengan dipegang itu susah untuk menerima jadi kalau peserta semua ini harus sama-sama memiliki sikap etika keikhlasan yang baik di dalam kelas gitu ya jadi kalau misalnya ada yang nantang-nantang kemudian bikin kacau bikin buli dan macam-macam berarti kalian juga gak ikhlas paham ya baik udah jelas ya satu lagi Muhammad Fatur Rahman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin Bapak guru dan Bapak kepala sekolah ini terkait masalah aplikasi yang nama dan domisi di om iya perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman saya asalnya dari Gorontalo boleh moh kalau sudah ada anda boleh aja pakai iya kalau sandanya ini kalau sandanya sudah ada gak apa-apa saya udah bisa nangkap sih pertanyaannya mau pakai versi apa mau pakai QG silahkan gitu ya anda mau pakai APGIS QG IDRISI ILWI silahkan yang penting dalam proses pengolahannya harus sama dalam proses pengolahan drone-nya kalau misalnya drone kan jadi akuisisi di APGIS atau misalnya di IDRISI atau di QG silahkan aja tapi yang penting ngolah jadi pokoknya kini aja deh jangan terlalu banyak pertanyaan ini adalah latihan namanya latihan itu kalian adalah student tugasnya student itu adalah mengmaapi semua instruksi itu aja yang menjalani ya jadi jangan ada pertanyaan sebelum instruksi itu dilakukan paham ya dan syaratnya kalian harus ikhlas ikhlas jadi murid ya itu oke terima kasih untuk semuanya ya kita harus segera melakukan kelas dan pindah ke kelas berikutnya saya masih ada kelas lain selamat berjuang ya oke nyalakan semua videonya saya akan muter jangan lupa berdoa dulu ya masing-masing sesuai kepercayaannya mudah-mudahan gini satu berdoa yang kedua kalian minta izin sama orang rumah mungkin waktunya terganggu untuk belajar ini pasti habis minimal untuk kelas basic itu 3-4 jam per hari ya kalau misalnya dari awal jadi jangan sampai di rumah berantut sama isi atau sama anak ya gak ya kan kita izin dulu lah ke mereka ya bahwa kalian bisa ikut kelas yang online sama bos juga begitu kalau misalnya kalian telat-telat masuk gitu kan nah itu ya silahkan lalu oke terima kasih sampai jumpa kawan-kawan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa ya tutup kawan oke selamat semangat ya semuanya assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh